selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan instalasi rumah yang dimana untuk yang video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pasang saklar triple saklar triple ini adalah saklar yang merek brokop dan ini adalah untuk belakangnya teman-teman jadi untuk yang deret atas ini ya segini itu adalah yang satu saklar contohnya ini saklar ke-1 saklar kedua dan saklar ketiga nah disini juga ada proses penjumperan jumpernya itu dimana jadi jumpernya itu teman-teman teman-teman harus siapkan dulu tembaga kayak gini bisa dikupas ya sama teman-teman dan disini ada lubang-lubang tiga buah lubang 1 2 dan 3 teman-teman bisa jumperkan kesini lihat di sini kan ada lubang masukkan lihat teman-teman Nah setelah dimasukkan ini kan sudah proses penjumperan ya kita tinggal kencangin aja nah kayak gini teman-teman Hai ini sudah proses penjumperan jadi si baut-baut ini nanti yang dari inputan kabel passa atau yang inputan dari MCB sini dimasukkan ke jumper sini lalu yang ketiga ini ke masing-masing lampu Oke akan saya langsung praktekkan Bagaimana cara pasangnya teman-teman jadi saya contohkan dulu untuk yang MCB ini adalah MCB yang dari kwh-meter lalu nanti kita pasangkan ke saklar setelah ke saklar nanti dipasangkan ke masing-masing lampu ini Oke lanjut aja untuk kabelnya sudah saya siapkan teman-teman jadi yang pertama itu dipasangkan dari MCB sini dimasukkan ke saklar triple ini yang dimana dimasukkannya ke yang jumper ini kita pasangkan dulu lihat nah teman-teman bisa dilihat ya jadi dari MCB sini dimasukkan ke yang jumper sini setelah itu dari masing-masing baut ini ada tiga nih pasangkan ke masing-masing lampu ini ke lampu yang tengah ini ke lampu juga dan yang akhir ini ke lampu juga kita pasangkan supaya tidak bingung lihat teman-teman masukkan ke baut sini kita kencengkan lalu masukkan ke lampu ini lihat nah oke sudah saya pasang untuk yang pertama ya sini untuk selanjutnya dari baut yang ini pasangkan ke lampu yang selanjutnya yang ini yang warna biru berarti lihat kabelnya sudah saya siapkan ya kita pasangkan yang dari baut sini pasangkan ke lampu untuk selanjutnya dari baut yang ini nih yang saklar berikutnya dipasangkan ke lampu sini kita pasangkan dulu lihat teman-teman sudah saya siapkan kabelnya Oke pemasangan yang kabel pasak sudah selesai lihat ya teman-teman kayak gini ya bentuknya ya selanjutnya saya akan pasang yang netralnya netralnya itu adalah netral yang dari PLN kan di MCB KWH meter ya yang ada di KWH meter itu ada namanya pasada netral pasada netral ini yang pasangnya masuk ke saklar dan netralnya masuk ke lampu sudah saya siapkan untuk kabelnya pasangkan aja dari KWH meter yang netralnya dimasukkan ke lampu sini lihat teman-teman oke sudah saya pasangkan netralnya berhubung lampu yang kedua ini dan lampu yang ketiga ini kan butuh yang namanya netral maka dari itu kita hubungkan langsung dari netral lampu ini digabungkan langsung ke lampu yang kedua dan digabungkan lagi langsung ke lampu yang ketiga Oke kita pasangkan supaya teman-teman paham sudah saya siapkan kabelnya lihat seperti ini ya nyamungnya lihat yang satunya sudah saya siapkan juga kabelnya Oke untuk netralnya sudah saya pasang semua ya teman-teman saya ulangi lagi ya supaya teman-teman paham jadi yang dari MCB KWH meter ada yang namanya pasah-pasah ini dimasukkan langsung ke saklar triple ini digabungkannya dengan yang kita jumpernya lihat kayak gini setelah itu yang ke masing-masing lampunya yang dari baut ini yang baut satu ini masuk ke lampu baut yang kedua ini masuk lampu dan baut yang tiga ini masuk ke lampu setelah ini pemasangan sudah selesai tinggal kita praktekkan dan jangan sampai lupa untuk pemasangan pasah ini harus disaklar tidak boleh yang pasah ini langsung ke lampu jangan sampai kebalik yang netral malah disaklar yang ke lampu malah langsung dari pasah nggak boleh bisa berbahaya dan pemasangan ini saya tidak pakai pipa karena supaya teman-teman lebih jelas untuk melihatnya lihat jika teman-teman praktekan maka akan lebih gampang Oke sekarang saya akan balik dulu ya untuk saklarnya nanti saya akan coba untuk nyalakan lampunya Apakah lampunya akan menyala kita balik dulu kita teman untuk saklarnya sudah saya balik ya sekarang saya akan coba nyalakan dengan lampunya kita on kan dulu untuk mcb-nya Nah sekarang saya akan coba on kan saklar satu ini 321 nah menyala selanjutnya yang ini menyala juga dan yang terakhir menyala juga kayak gitu teman-teman kita matikan nah kayak gitu selanjutnya kita nyalakan yang tengah kayak gini teman-teman oke pemasangan sudah berhasil silahkan teman-teman jika mau mempraktekkan jika ada yang masih belum paham silahkan komentar di bawah Terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya